Intro Shalom saudara, kita masuki Abam episode 436 Pertanyaan pertama Pak Shalom, semoga sehat selalu ya Sir Mau tanya your opinion about Alkitab berkata kalau perceraian tidak diizinkan Tapi banyak terjadi faktanya Terus dikatakan kalau sudah cerai hidup bukan cerai mati Kalau salah satu menikah Dan yang menikahnya itu telah melakukan perjinahannya Lebih baik tidak menikah atau kembali bersatu sama pasangannya Yang sudah bercerai itu lebih baik Tapi faktanya Banyak orang Kristen sudah lakukan ini Bercerai hidup menikah lagi Kalau cerai mati sudah gak ada masalah lagi loh Pak Maksudnya Kalau cerai mati sudah gak ada masalah lagi tau Pak Nah ini orang-orang seperti Pak Eras ketemu orang-orang seperti ini Kan sulit nasihatinya Apalagi yang pacaran dengan janda atau duda yang belum menikah Sudah tidur bareng Mana ada sih Pak pacaran yang kudus zaman sekarang Walaupun yang belum menikah muda-muda 100 banding 1 atau 10 ribu banding 1 Itu pun sudah dosa tau Pak Bagaimana ini Pak Sulit ya manusia kalau tidak paham firman Dan doa akan hal ini Kalau tidak paham firman dan doa akan hal ini Boleh minta pendapat Pak Ya Tuhan sendiri bicara bahwa di akhir jaman Nyaris tidak ada orang yang memiliki iman Artinya nyaris tidak ada orang kudus Nyaris tidak ada orang suci Tapi kita berharap Sesulit apapun kita menjaga kekudusan atau kesucian Sehingga kita di hadapan Tuhan benar-benar Didapati tak bercaca tak bercelah Ya jangan kita terpengaruh oleh keadaan sekitar kita Yang standarnya sudah jauh dari kesucian Allah Memang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat berat Ada pun mengenai perceraian lalu nikah lagi Yang satu cerai Yang satu cerai Yang satu duda atau janda karena mati Atau duda janda karena cerai hidup Ini tidak bisa diselesaikan dengan satu kalimat Karena bukan masalah hitam putih Ini harus dijelaskan secara pastoral Harus dilihat kasusnya secara detail Terperinci Plus minta petunjuk Tuhan Jadi ini tidak bisa dijawab Kalau sudah cerai boleh nikah enggak Cerainya bagaimana apa sebabnya Dan lain sebagainya Bahkan pasanganmu sudah meninggal Boleh nikah Itu pun masih dipertanyakan Tuhan loh Jadi bukan soal hitam putih Ya Ada pun mengenai pacaran yang kudus Sekarang hampir tidak ada Ya Sekarang kesucian mahal sekali Tapi turut Aidi Kita semua sepakat Untuk menjaga kesucian Kita berjuang untuk hidup suci Apapun resikonya Apapun dan berapapun harganya Haleluya Oke Tuhan memberkati Saya tahu saya kenal yang bertanya ini Harwir Salah seorang yang saya kenal Mengasih Tuhan Selamat bro Ya You are part of our life Oke Laki-laki usia 34 tahun Menikah Dia seorang pengusaha Ya Sudara Kita akan bacakan ini Pertanyaan saya mengenai Perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan Salah Pak Eras Pada tahun 2009 Saya mengalami per Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Waktu itu saya bekerja sebagai Supir pribadi Seorang ibu penginjil Di Bali Saya juga tinggal di rumah ibu tersebut Setiap hari selesai di rumah itu Selalu ada komsel pemuda Dimana salah satu pengurusnya Namanya Anu Adalah anak rohani penginjil tersebut Suatu ketika mereka komsel Saya pun diajak bergabung Sebelum jadi supir penginjil tersebut Saya dulu suka ke diskotik Dan salah satu alasan saya Mau jadi supirnya adalah Ingin berhenti dari dunia malam Waktu saya ikut gabung komsel mereka Sharing alkitabnya tentang cerita kehidupan Rasul Paulus Singkat cerita komsel selesai Saya masuk ke kamar saya Di dalam kamar saya Melanjutkan membaca alkitab Tentang Rasul Paulus tersebut Sambil berguman dalam hati Paulus Sambil berguman dalam hati Paulus yang dulunya sedemikian jahat pun Tuhan pakai Ketika asyik membaca alkitab tersebut Tiba-tiba mulut saya berbicara sendiri Saya adalah Nabi Tuhan Nah dari mulutnya muncul kalimat itu Saya tidak merasa bahwa saya dengan sengaja Ingin menyatakan kalimat tersebut Ketika selesai mulut saya mengucapkan kalimat tersebut Saya langsung menampar mulut saya Lebih dari tiga kali dengan sangat keras Dan langsung berdoa minta ambun kepada Tuhan Karena mulut saya terlalu lancang Ketika saya berdoa tersebut Saya refleks melihat ke arah platform kamar Ada sinar yang kudus di tengah-tengah sinar itu Ada wajah seperti wajah manusia Mata saya tidak sanggup melihat lama-lama ke sinar tersebut Dalam kurung Di alkitab saya menemukan kemiripan Dengan apa yang dilihat murid Yesus Ketika Yesus berbicara dengan Musa Dan Elia di atas bukit Ketika saya melihatnya Saya ketakutan dan menutup seluruh badan saya dengan selimut Badan saya bergetar hebat Takut Tuhan akan cabutnya saya Akan cabut nyawa saya waktu itu Ucapku waktu itu Aku telah berbuat dosa besar Sampai Tuhan mau ambil nyawaku malam ini Dari sinar itu saya mendengar suara Bukan suara hati maupun suara fikiran Kata suara tersebut sama saya Jangan takut aku datang bukan untuk membinasakan kamu Melainkan menyelamatkanmu Setelah beberapa menit Mendengar itu saya memberanikan diri untuk melihat ke arah sinar tersebut Ternyata sudah tidak ada lagi Setelah kejadian tersebut Saya menjadi bingung apakah itu Tuhan atau tidak Akhirnya Saya berdoa Agar Tuhan meneguhkan saya Satu minggu kemudian Di tempat yang sama Saya melihat anak remaja Sedang berdiri Kira-kira umur 12 tahunan Satu minggu kemudian Di tempat yang sama Saya melihat anak remaja sedang berdiri Kira-kira 12 tahunan Memakai baju kerajaan Bermahkota Dan memegang tongkat Bajunya terbuat dari emas Semahkota dan bajunya Berhiaskan sejenis permata Atau berlian Belum pernah saya melihat ada baju seorang raja Di dunia Atau di film yang seperti itu Jika kamu dari Tuhan Ketika saya menoleh ke arahmu Maka kamu akan tetap ada Tapi jika kamu dari iblis Ketika saya menoleh Kamu sudah tidak ada lagi Dalam nama Yesus Ucap saya waktu itu Sebelumnya saya telah membelakanginya Karena tidak sanggup melihat lama Ketika saya menoleh kembali ke arahnya Dia masih ada Sepuntan saya langsung tersungkur Dan berucap Jadilah padaku sesuai kehendakmu Waktu itu ada kalimat yang diucapkan Tapi saya sudah lupa Dulu saya tulis detail Semua dalam satu buku Tapi bukunya sudah hilang Yang ingin saya tanyakan Pak Menurut Pak Eras Pelayanan apakah yang dapat saya lakukan Apa sebaiknya langkah-langkah Yang saya ambil Pak Haruskah saya pasif dan proaktif Mencari Apakah yang Tuhan mau saya lakukan Saya sudah pernah ikut pelayanan anak-anak Dan pelayanan suku perdalaman Tapi sepertinya saya bukan rumah pelayanan Bukan ranah pelayanan tersebut Karena saya tidak tahu harus bagaimana Beberapa tahun ini saya hanya berdiam diri Dan sekedar ibadah pun Saya tidak mau Tapi panggilan untuk saya begitu kuat Sampai-sampai Setiap Saya sedang bekerja Selalu ada suara hati Dan pikiran Saya Kalau saya ada tugas dari Tuhan Yang belum saya kerjakan Makin lama Desaknya semakin kuat Sebagai note Masih ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan Kepada Bapak mengenai panggilan yang belum saya kerjakan ini Anda usia berapa ya 34 tahun Menikah ya Ini perlu Apa namanya Saya dengar lengkap Kalau hanya begini Saya tidak bisa bicara banyak Tetapi apa yang Anda alami Bukan sesuatu yang Tidak mungkin Itu hal yang biasa Alkitab juga Kisahkan pengalaman-pengalaman Seperti itu Jadi Anda saya Rasa Seorang yang dipilih Tuhan Untuk melakukan suatu pekerjaan Jadi sekarang Coba Anda tanyakan kepada Tuhan Dengan serius Dimana tempatmu Untuk mengabdi Atau melayani Tuhan Saya memiliki feeling Bahwa apa yang Anda alami Memang Tuhan yang kerjakan Untuk pesan khusus Anda Sekarang Anda yang harus tanyakan kepada Tuhan Anda tidak bisa bertanya kepada saya Karena saya tidak bisa menjawab Tanya Tuhan Apa yang harus Anda lakukan Tuhan tidak mungkin Tidak menjawab Ya Tanyakanlah Tuhan pasti akan menjawabnya Tuhan memberkati Dari seorang Ibu usia 54 tahun Salom Pak Pendeta Saya punya 14 usaha Bangunan Dua lantai Yang menurut beberapa Member saya Mereka pernah melihat makhluk Kasat mata Berdiri di pojokan bangunan Wanita berambut panjang Laki-laki besar Begitu juga Anak-anak Karena Anak-anak Atau karyawan Yang tinggal dalam Di dalam Kalau malam hari Di atas jam 12 Sering mendengar suara-suara aneh Menangis Tertawa Bahkan suara orang Yang berjalan cepat Menaiki anak tangga Tapi mereka Tidak melihat makhluk Makhluk apa Makhluknya Jadi tidak Merasa Jadi tidak Merasa takut Yang mirip Pertanyaan saya Pak Pendeta Bagaimana caranya kita Untuk mengusir makhluk Kasat mata tersebut Ya Saudara Doa saja Di situ Ya Usir kuasa gelap Usir saja Dalam nama Yesus Usir Saya biasa menggunakan minyak 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 apa saja Didoakan Dalam nama Yesus Lalu minyak itu Dioleskan di Pintu Dalam nama Yesus Tempat ini Aku kuduskan Seperti Baed Allah Atau Seperti kemah suci Dikuduskan Itu rumah milik Tuhan Untuk bisnis pekerjaan Tuhan Oleskan pakai minyak Yang didoakan Usir dalam nama Yesus Ya Kalau perlu buat kebaktian singkat saja Lalu usir Panggil pendeta Undang hamba Tuhan Lalu Usir Kalau bisa Anda sendiri yang melakukannya Anda bisa melakukannya Tidak harus memanggil pendeta Anda sendiri yang melakukan Usir saja Dalam nama Yesus Ya Dulu saya menempati rumah ini Yang tempat saya sekarang sedang teping ini Kata tetangga sebelahkan gini rumah paling angker Di gang atau di jalan ini Di gang ini Ya saya dengar dari tukang gadu-gadu yang ada Waktu masih jualan di depan Sekarang sudah di kusur Sudah jadi rumah Ini rumah paling angker Tempatnya om itu Oke itu ya Sekarang nyatanya ya enggak Ya walaupun pernah pada awalnya Pembantu saya juga melihat hal yang aneh Suara yang aneh Tapi sekarang sudah tidak ada lagi Dalam nama Yesus usir Ya itu mudah Asal tempat itu jangan dikotori Dengan perbuatan-perbuatan yang Tidak senonoh Rumah yang ditempati oleh orang-orang Yang hidup dalam dosa Pasti kotor Pasti milik tempat yang nyaman Baik kuasa gelap Tapi kalau rumah Tempat orang menyembah Tuhan Memuja Tuhan Tempat rumah yang kudus Ditempati orang-orang yang kudus Setan tidak bisa menempatinya Oke Pertanyaan berikut Salom tim pendeta era Saya dari Kalimantan Timur Bergerak dalam konseling Juga Dan mau tanya Ada satu keluarga yang istrinya Sebagai pelayan Mereka punya dua anak Yang sudah besar-besar Dan suami karyawan biasa Sejak menikah 33 tahun yang lalu Sang istri sangat percaya total pada suaminya Tapi setelah berjalannya waktu Sang istri melihat semua kekurangan suaminya Yang berasal dari agama lain Ya Dari agama muslim Sebelum Kristen Satu punya kelainan dalam seks Dua setiap gaji tidak diberikan pada istri Kecuali istri paksa Ali terjadi sejak Belum punya anak sampai anak dewasa Suami orang yang malas dan banyak hutang Dan sering menggunakan uang kantor Alhasil keluarga ini hidup seperti dalam kutuk Dan lambat dalam berkat Sampai hari ini suami harus bayar hutang kantor Dengan potongan gajinya tiap bulan Dan istrinya lah yang handle ekonomi keluarga Karena suami malas dan suka main dengan KDRT Apalagi dalam hal tempat tidur Jadi suami istri ini pisah kamar Walaupun masih serumah Bagaimana dengan anak-anak mereka yang melihat kondisi ini Tuhan baik anak-anak mereka sudah pada berhasil dalam pekerjaan Oke Suami berkeadaan ini bukan karena dia mantan agama Lain atau mantan muslim Bukan muslim Kristen pun juga tidak sedikit yang berkeadaan seperti ini Jadi ini bukan masalah agama ya Ini masalah karakter individu Bahkan tidak sedikit orang Kristen sendiri Yang dari kecil memang Kristen Memiliki perilaku yang lebih buruk dari ini Jadi pertanyaannya Bagaimana di hadapan Tuhan satu istri yang pelayanan Dan jika istri minta suami bekerja rajin Lalu suami ribut dengan tengkar Dan pendapatan istri lebih besar dari suami yang hanya Ya lebih kecil lah sebulan Tidak cukup ya kalau suami gajinya kecil Saat anak-anak mereka masuk sekolah kuliah Kami punya tim kerjasama dalam streaming Dan dari mereka ini sudah melayani di gereja masing-masing Saat anak-anak mereka masuk sekolah Kami punya tim kerjasama dalam streaming Dan mereka ini sudah melayani di gereja mereka masing-masing Pertanyaan saya adalah Dalam geria tersebut dalam satu minggu Bisa jemaatnya insiden kecelakaan Empat orang berturut-turut Dan ada yang meninggal Menurut Pak Eras Apa yang menyebabkan mereka harus kecelakaan Dalam waktu berdekatan Atau apa karena orang-orang ini Yang masih pakai adat istiadat roh nenek moyang Saya tidak tahu Apa karena itu betul Atau karena faktor yang lain Tetapi ini yang jadi persoalan Mengenai keluarga Dengan keadaan ekonomi dan moral suami seperti ini Istri tetap melayani Tuhan Walaupun suami tidak dewasa atau tidak matang Suami harus diterima sebagai pasien Artinya dalam keadaan jiwa yang tidak lengkap Dengan karakter yang buruk Tetap didoakan dan diperhatikan Ya Suami istri ribut Minta suami bekerja rajin Tidak bisa dipaksa Bicara nasihati suami untuk bekerja Untuk tidak malas Oke Tapi jangan bicara terus Cukup diam Sekarang istri kerja baik-baik Besarkan anak-anak Jangan banyak bicara Biar sekarang bagian Tuhan yang menggarap suami Sang ibu tetap melayani pekerjaan Tuhan Walaupun kalian suami seperti ini Jangan menjadi halangan Ada pun adanya kecelakaan yang berturut-turut Dalam lingkungan jemaat itu Jangan mudah dinilai Apa karena ini karena itu Sebelum Tuhan menjawab Lebih baik Anda berdiam diri saja Tidak berusaha mencari jawaban Serahkan dalam tangan Tuhan Apa yang Tuhan Mau bicara Jika tidak diam saja Yang saya tahu Tuhan tidak mungkin tidak memberitahu Kalau hal itu perlu diketahui Jadi kepada Yang bertanya ini Anda menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan Layani terus Pasangan keluarga ini Yang adalah menjadi bagian dari Objek pelayanan Anda Tim Dari Pelayan counseling ini Selamat melayani Tuhan memberkati Jagai sang ibu Yang masih setia Supaya suaminya Bisa bertopat Ibu Sang istri tetap dalam pelayanan Walaupun suami keadaannya demikian Oke cukup Pertanyaan berikut Pria usia 50 tahun Sudah menikah Saya mau bertanya Pak 9 tahun yang lalu Kami mengasuh seorang putri Dari teman yang hamil di luar nikrah Di luar nikah Namun pada usia 8 bulan Putri tersebut diambil kembali Tahun lalu hal tersebut Terjadi juga pada kami Ada saudara yang hamil di luar nikah Dan putranya diserahkan kepada kami Kami angkat sebagai anak Yang sah sampai sekarang Apakah itu bisa dikategorikan Sebagai penanggung salib orang lain Bisa Jadi Anda menderita Bukan karena kesalahan Anda Atau kesalahan orang lain Ini bisa Jika pengambilan anak ini Memang gendak Tuhan Bukan karena Anda juga Senang-senang punya anak asuh Tapi dengan tulus menolong Jika tidak Anak ini menjadi anak siapa Menjadi anak kolong Jadi begal nanti Kalau perempuan jadi perempuan Jangan jual diri Anda menyelamatkan Anda memiliki beban Anda harus mengorbankan Waktu, tenaga, uang Demi keselamatan orang lain Itu termasuk salib Anda punya hati baik Tuhan pasti memberkati Anda Puji Tuhan Wanita usia 53 tahun Salom Pak Erastus Pada tahun 2017 Pada tahun 2017 Anak kami perempuan Menikah dengan pria beda kota Kemudian Anak kami sempat dua kali hamil Dan kegugulan Dokter mendiagnose Ada virus rubella di tubuhnya Setelah melalui pengobatan Akhirnya anak kami hamil lagi Dan melahirkan pada bulan Februari 2021 Karena waktu itu Kasus COVID varian delta Sedang tinggi-tingginya Akhirnya anak kami minta tolong Agar saya merawat anaknya Cucu kami Karena anak kami ini bekerja Saya waktu itu juga bekerja Akhirnya berunding dengan suami Bagaimana baiknya Akhirnya saya dan suami sepakat Bahwa saya keluar kerja Untuk merawat cucu Dan ikut di rumah anak kami Karena anak kami tinggal di luar kota Sedangkan suami di rumah Dengan anak bungsu kami Yang masih kuliah Sedangkan suami di rumah Dengan anak bungsu kami Yang masih kuliah setahun Masih kuliah setahun Kami mah hidup terpisah Meski sebulan sekali pulang Sampai pada 20 Maret 2002 Pagi Ketika dibangunkan Ternyata suami sudah meninggal Padahal dia sehat-sehat saja Ada rasa penyesalan Dan rasa bersalah yang mendalam Yang saya rasakan saat ini Saya dan Sangat Merindukan almarhum Suami saya Ingin bertemu Meskianya lewat mimpi Tapi tidak pernah terjadi Saya Ingin sekali Meminta maaf pada suami Karena saya tidak Merawat Dan berada di dekatnya Di akhir hayatnya Apakah ini pertanda Suami marah kepada saya pak Disini anda tulis bahwa Anda sudah berunding dengan suami Bagaimana baiknya Akhirnya Saudara dan suami Sepakat bahwa Anda keluar kerja Jadi anda tidak perlu Merasa bersalah Ini bukan salah anda Karena anda meninggalkan suami Mengurus cucu Dalam Perundingan bersama Yang kedua Anda merawat suami pun Belum tentu suami Masih tetap hidup Kalau memang Tuhan Mau panggil suami Pada waktunya Tidak ada yang bisa Mengulur Atau mengundurkan Waktunya Jangan Memberhalakan Masalah Allah tidak pernah Salah bertindak Allah tidak pernah Buru-buru Dan juga tidak pernah Terlambat Apa yang dilakukan Allah Tuhan kita Mengambil Atau memanggil Pulang suami anda Memang sudah Waktunya Anda tidak berpisah Dengan suami Untuk selamanya Anda masih punya Satu kesempatan Kekal nanti Tidak berpisah lagi Di langit baru Bumi baru Kalau saya lihat Kasus ini Dengan mata Rohani saya Suami anda Orang baik Suami anda Merilakan anda Mengurus cucu Meninggalkan dirinya Sulit suami Masuk neraka Dia ada Di dalam rumah Bapak Anda akan Bertemu Dengan dia Suatu hari Sekarang anda Bu Mencari Tuhan Saja Usia ibu Sudah 53 tahun Jangan menikah lagi Jangan merasa Bersalah ya Jangan Memberalkan Masalah ya Dan akan ketemu suami Di langit baru Bumi baru Teruskan Perjalanan hidupmu Suamimu bisa berkata Tidak apa-apa Mam Aku tidak menderita kok Meninggal itu Bukan seksaan Meninggal itu Bukan bencana Malapetaka Meninggal itu Hanya transisi Dari kevanaan Kepada Kekekalan Suami tidak Tidak mengalami Penderitaan Kemungkinan Suami saudara Punya Kelay Cantung Silent Killer Ada pembuluh Yang menyumbat Langsung meninggal Itu Sangat mungkin Bersyukur Meninggalnya Tidak pakai Penderitaan Jadi mudah Itu pun Harus disyukuri Jadilah kuat Bu Jangan membalahkan Masalah Jangan menyalahkan Keadaan Sampai nanti Anda bisa menyalahkan Tuhan Malah Anda berdosa Jalani terus Tunggu waktunya Bertemu dengan suami Di langit baru Bumi baru Ikuti Truth ID Berdoa bersama kami Untuk berkemas Kemas Tuhan memberkati Ibu Haleluya Puji Tuhan Sekarang Pertanyaan berikut Wah ini dari luar negeri Wanita Usia 52 tahun Ini dari Nomernya Luar negeri Salom Bapak Erastus Yang Tuhan kasih Saya mengenal Bapak Sejak di GBI Rehobot Ya GBI Rehobot Sekarang jadi GSKI Rehobot Sekarang saya tinggal Di luar negeri Dan saya bergerja Di sini Bahkan melayani Gereja tersebut GBI Sejak awal-awal Pandemi Gereja mengadakan Doa bersama Dalam Menara Doa Seluruh dunia Sekarang sudah Berjalan 2 tahun Menara Doa Seluruh dunia Sekarang sudah Berjalan 2 tahun Menara Doa itu 24 kali 7 hari Tidak terputus Jadi berputar Berdoa Setiap gereja Ada jadwalnya Masing-masing Di dalam Doa itu Selalu disebutkan Pentakusta Ketiga Bahkan sekarang Sekarang kita berdoa Untuk sebuah gedung Yang akan menjadi pusat Pentakusta Ketiga itu Saya sering ikuti Menara Doa itu Tapi lama-lama Saya berpikir Kok doanya Soal gedung Gedung itu Terus ya Kok doanya Soal gedung itu Terus ya Dari pembelian Sampai izin Membangun Dan lain-lain Belakang ini Saya sering mendengar Kutbah-kutbahnya Pak Eras Mulai dari Wanita Surgawi Abam Ibadah raya Bahkan doa pagi Dan doa puasa Saya sangat Diberkati sekali Dan saya merasakan Ada perubahan Dalam hidup saya Juga sampai Hafal lagu-lagunya Pak Eras Yang berjudul Jejakmu Tuhan Saya mau Serupa dengan Tuhan Dan mengikuti Jejaknya Tuhan Pak Terima kasih Saya ucapkan Kepada Pak Eras Kalau saya pulang Ke Indonesia Saya akan ikuti Ibadah di GSKI Secara on-site Yang saya mau Tanyakan Pak Apakah Penta Kusta Ketiga itu ada Karena ada Yang pertama Kedua Cerita mereka itu Itu saja Pak Oke Penta Kusta pertama Itu betul Maksudnya Peristiwa Kelahiran Gerija itu Ada di Jerusalem Itu hari Penta Kusta Dan itu hari lahirnya Gerija Penta Kusta Kedua Di Alkitab Tidak dicatat Bahkan akan Ada Penta Kusta Kedua Tidak pernah Dicatat Mereka berkata Ini pernah terjadi Ya Di jalan Azuzah Di Amerika Tetapi Tidak pernah Alkitab Menjelaskan Bahwa akan Ada Penta Kusta Kedua Kalau menurut saya Kita Tidak perlu Mempersoalkan Hal ini Martin Luther Dengan reformasinya Yang hebat Mengubah Gerija Apakah Tidak bisa Diserti Penta Kusta Ini jawaban Saya Terserah Masing-masing Individu Saya Tidak Mau Membelim Atau Menciderai Saudara-saudara Saya Yang mempercayai Adanya Penta Kusta Ketiga Kalau Saya Jemaat GSKI Tidak Mempercayai Adanya Peristiwa Penta Kusta Kedua Ketiga Keempat Dan Kelima Ya Kalau kita Lihat Peristiwa Penta Kusta Pertama Itu Menjadi Landasan Dasar Gerija Seluruh Dunia Sampai Hari Ini Itu Peristiwa Di jalan Azuzah Street Di Amerika Memang Melahirkan Gerija-gerija Karismatik Penta Kusta Apakah Penta Kusta Kedua Alkitab Tidak Pernah Menjelaskan Akan Adanya Penta Kusta Berikut Kalau Itu Penting Alkitab Pasti Memberitahu Kalau Ada Penta Kusta Ketiga Saya Mau Tanya Dampaknya Apa Cirinya Apa Oke Saya Kira Itu Saja Karena Lebih Baik Saya Tidak Bicara Banyak Panjang Lebar Nanti Bisa Melukai Saya Harus Ngomong Jujur Masing Masing Orang Punya Pandangan Tapi Inilah Pandangan Saya Khususnya Kita Percinta Suara Kebenaran Sampai Jumpa Tuhan Berkati Sudara Sekalian Terima Terima